Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal script yang aku beli waktu itu ya teman-temannya banyak dari teman-teman juga bang 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 beli yang full aja bang eh beli yang full review yang full aja ya jadi aku mau nge-review tapi sorry banget ya yang misalnya yang punya akun atau yang punya scriptnya ya aku nge-share ke temennya jadi sorry banget ya sebelumnya aku nggak izin ini jujuran aku nggak izin sama orang yang punya script jadi disini hanya contoh saja temen-temen aku hanya mencontohkan ke kalian jadi ini hanya menutorial kalian daripada kalian bingung gitu ya jadi aku kasih link yang dimana diskotnya Bang ini ya bang user 404 ini ya ini scriptnya ini berfungsi untuk di genta juga hack saja teman-temannya disclaimer ya buat kalian yang mau beli untuk yang untuk yang di dalam apa namanya dalam genta aku udah kasih linknya jadi kalian bisa gunain itu oke nah disini aku mau lanjutin teman-temannya disini kan ada ID item ID ini item ID kalian tinggal isi aja disini kalian tinggal isi terserah kalau aku waktu itu nge-farm ini ya nge-farm nya itu nge-farm platform jadi berarti aku harus ketik 102 nah Bang kan ini kan aku juga mau sinya juga Bang itu gimana caranya nah ini karena si user 4404 udah dia naruhin apa ya namanya udah disiapin jadi ketika ID nah ini nih ya item ID ditambah sama eh ditambah satu yang artinya berarti kalau ketika eh dapet sih dia akan nge-plan sendiri dan ditambah satu jadi dia bakal otomatis dia menambah jadi tiga tiga itu apa Bang tiga itu adalah sit si platform tersebut ya oke nah disini aku lanjut lagi teman-teman penjelasan aku tentang webhook url ya yang banyak dari mungkin dari teman-teman enggak tahu webhooknya aku jelasin kembali lagi ya untuk kalian gimana cara dapetin url nya pertama kalian harus ini contoh saja teman-teman kalian masuk ke channel YouTube YouTube lagi masuk channel discord kalian yang buat channel discord kalian ya terus pergi ke permission eh bukan ke integration ya integration terus nanti ada nah ini ya ada create webhook terus kalian tinggal nah ini ya dia langsung otomatis ya dia langsung otomatis kalian ketik aja terserah mau nama apa misalnya eh bot1 gitu misalnya ya misalnya ini ya teman-teman Oke kalau udah save terus kalian copy url nya terus masukkan ke sini teman-teman ya masukkan ke url ini Oke nah kalau udah gini ya udah ini dia diamin aja teman-teman Nah di sini kita bakal ubah di sini ya webhook edit webhook edit webhook edit ini buat apa Bang buat kalau ketika kalian ini misalnya contoh kayak gini ya misalnya aku contohin kalian ya webhook edit itu buat apa Bang nah misalnya ini bot anggap aja diriku untuk bot ya teman-teman nah dia kalau misalnya kita true dia bakal edit yang ini aja teman-teman yang kita udah nge-send nge-send chat ini ya nge-send chat ini dia bakal ubahin jadi botnya jadi istilahnya monitoring monitoringnya ya kayak yang aku sebarin kalian di video sebelumnya nah yang kayak gitu teman-teman tampilannya Nah kalau kalian ketik false kalian ganti false false yaitu bakal dia nge-send otomatis dan jadi itu setiap jadi patokannya jadi ketika kalian konekin dia bakal nge-send sama kayak kita ini yang nge-chat dia jadi nge-chat gitu nge-chat otomatis jadi setiap setiap kalian jalan script itu dia bakal nge-send gitu set terus 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 jalanin terus gitu nah terus di disini ya teman-teman nah ini di bagian bawah nah di bagian bawah ini ya ini url webhook samain aja ya url webhooknya samain aja sama kayak yang di atas kesamain aja ya nih kita samain terus nah ini ya discord ID your discord your discord itu adalah ini kalian kalian cara dapetinnya adalah kalian setting dulu ke sini user setting aku ajarin kalian ya biar kalian tahu tuh eh terus kalian Scroll ke bawah di sekolah ke bawah ya ya Scroll ke bawah kalau nggak salah di bagian advance ya advance nah developer modenya kalian on-in teman-teman ya kalian on-in ya kalian aktifin kalau udah kalian aktifin terus kalian klik profil kalian klik kanan dengan cara klik kanan ya klik kanan copy ID kalian terus masukkan ke sini nih masukkan ke sini oke nah kalau udah kayak gini udah dem kalian tinggal nikmatin aja fiturnya nah kalau udah gini terus masuk lagi Scroll ke bawah nah ini ya di sini teman-teman di sini ada till number Bang ini till number-nya buat apa Bang ini titiknya dimana kalian mau nge-breaknya berapa blok sih mau break apa misalnya mau dua blok bisa mau satu blok bisa tiga blok bisa mau berapa pun bisa ya teman-teman ya Nah di sini karena aku enggak ubah-ubah di sini biarlah dia default tiga temen-temen terus nah disini ada kostum ini ya kostum ya sama Z nah ini buat fungsinya apa Bang ini fungsinya adalah kalau kalian mau taruh posisi si bot itu mau taruh dimana misalnya mau di ujung sudut ke kiri bisa mau sudut ujung ke kanan mau ujung ke kanan juga bisa terserah kalian kalau kalian mau yang kayak gimana yang penting nyaman di kalian aja oke nah disini kalian bisa setting-setting terserah kalian mau kayak gimana oke nah disini ada item trash ya teman-temannya item tersini adalah dia otomatis kalau misalnya kalau ada sampah-sampah itu dia nge-trash otomatis ke-trash jadi misalnya eh sampah-sampah yang ada di sini misalnya dia sampahnya ABC mungkin Muih pintu atau yang enggak berguna itu bakal dibuangnya nah gitu nah itu fungsinya ya teman-teman nah disini aku masih bingung yang disini teman-teman ya nah disini what storage pack sama yang ini tapi aku nggak tahu yang ini tapi kalau kalian tahu silahkan komen aja teman-teman nah disini aku bakal bahas yang ini ya what ID what list-nya what list-nya misalnya contoh kalian mau ke word ini hahaha gitu ya misalnya what kalian ini award farming kalian atau warna modi rotasi bisa ya kayak gini Bang gimana cara nambahin jadi dua Bang kalau mau nambahin dua kalian terserah kalian mau enter atau kayak gini bisa juga teman-teman kalau kalian mau enter enter aja kayak gini enggak papa tapi kalau saran aku ya kayak gini aja teman-teman ya kalian tinggal ubah aja misalnya petik ya koma ya koma petik dua ke atas terus eh eh ini ya tutu misalnya tutu gitu ya wordnya tutu namanya udah kalau udah titik dua lagi Oke nggak usah ditambah-tambah apalagi ya diakhirin dengan titik dua Oke nah ini ada ID door Bang ini fungsinya apa bang ID door ID door ini berguna untuk ketika selesai di word hahaha ini dia bakal otomatis akan pindah ke tutu dan dengan word ID door yang udah kalian taruh di word setiap wordnya itu jadi misalnya contoh ID door nya ya iya iu 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 misalnya iu 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 eh misalnya misalnya ya Nah nanti otomatis tapi kalau udah selesai di word 1 dia bakal pindah ke word 2 Bang kalau misalnya enggak diisi bisa enggak Bang kalau enggak diisi ID door ID kalian atau ID door farm kalian dia nggak bakal jalan scriptnya scriptnya nggak bakal jalan jadi minimal harus kalian isi si ID door fam ini jadi kalian harus isi dan ini fungsinya aku nggak tahu buat apa tapi justruan aku bingung juga ya buat apaan ini aku juga nggak ngerti teman-teman tapi justru aku sedang mencari ini buat apa fungsinya soalnya aku udah ubah-ubah ini buat apa aku nggak ngerti juga teman-teman nah oke di sini nah ini yang loop ya loop ini buat apa Bang fungsinya loop ini akan bekerja untuk ketika kalian kalau udah dilakuin ini nih udah dilakuin ini misalnya ya dilakuin ngebreaknya nah dia bakal otomatis balin lagi ke awal titik script awal lagi gitu kayak di ya di loop lagi sudah istilahnya muter-muter gitu ya kalau kalian dengar lagu tuh di repair namanya ya di Reaper atau di di repeat lah namanya pakur band namanya lupa aku ya pokoknya itulah kayak gitu contohnya teman-teman nah disini ya udah kalau udah kayak gini deh tinggal kalian kopas masukkan ke genta nya misalnya ini ya ini aku buka genta nya aja ya biar kalian ngerti gitu nah kalian ke disini terus kalian copy script ini dan terus kalian masukin ke sini kalau udah kayak gini kalian tinggal jalanin aja scriptnya ya pastiin teman-teman sebelum kalian jalanin pastikan multibot kalian itu hidup ya posisinya hidup atau udah connect ya kalau kalian nggak connect dia nggak bakal bisa jalan dia bakal ada bertulisan error atau semacamnya dan itu kalian harus ya harus konekin dulu ya intinya konekin aja oke nah mungkin sampai di sini dulu aku bahasin video-video tentang ininya ya tentang scriptnya thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan banyak dari teman-teman juga Bang kalau pasang script ke RTP bisa nggak Bang rotasinya bisa jawabannya kenapa aku bilang bisa karena kalian tinggal pindah-pindahin aja scriptnya nah itu misalnya eh nanti aku bahas aja ya di video berikutnya aja ya ini aku bahas tentang ininya dulu nanti aku bahasin tentang RTP nya ya Oke jadi aku bahasin tentang RTP nya gimana cara ngirim-ngirim file-nya ya Oke nanti aku bahas di ini ya di video berikutnya Oke see the next time kita di video berikutnya Oke see you dadah see you dadah